Lalu bagaimana adab seseorang berbicara dengan wanita yang bukan mahramnya untuk kebutuhan yang sangat mentah. Yang pertama, hendaklah dia menundukkan pandangannya semampu dia melakukannya. Karena ada pada bab-bab tertentu memang tidak seperti itu ya. Seperti dalam persidangan memang harus dilihat raut wajah dan lain sebagainya. Mungkin disana ada faktor-faktor tertentu. Jadi sebisa mungkin dia menundukkan pandangannya, ini yang pertama. Yang kedua, dia tidak berbicara dengan logat atau gaya bahasa yang dapat memancing syahwat. Terutama wanita. Tidak dilembut-lembutkan, biasa saja. Assalamualaikum, saya butuh ini dan sebagainya. Tidak dilembut-lembutkan seperti itu. Digenit-genitkan tidak boleh, ini haram. Kemudian yang ketiga, berbicaralah pada hal-hal yang dibutuhkan saja. Tidak perlu ngalur ngidul, tanya di mana alamat, apa hobi dan lain sebagainya. Ini perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, kaum muslimin yang rahmati Allah, pada dasarnya tidak dibuka ruang bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk berkomunikasi, kecuali pada saat yang dibutuhkan seperti yang kami sebutkan tadi. Dan dengan cara yang tidak membangkitkan syahwat dan tidak pada perkara-perkara yang tidak berfaedah. Hada wa Allah Ta'ala A'lam.